Halo teman-teman, balik lagi bersama gue Nabil, kali ini masih di Gias, debutnya Honda, kali ini gue mau risio mobil, apa ya ini, bisa dibilang HR-V, eh bukan dibilang HR-V, ini HR-V, tapi ini unik nih, apa? HR-V, ini kan udah banyak HR-V, ini beda, apa bedanya, orang jelas-jelas HR-V kok ini, bener ini beda, apa bedanya, cari tangki bensin ya, cari muntar ya, stabil pemindahan? Mobil balasimal. Nah, ada nggak? Lu muntin kemana tagi bensinnya, mana mana hmm, tu kurang jauh, nggak sampai Huta, eh nggak, nggak bisa, di Indo sudah ada ini tadi. Ya terus kalau bukan ARV, ini mobil apa? Ini tuh ARV listrik, sahabat. Listrik? Yes, lihat namanya. Oh, IN1. Nah. Tapi kan bukan ARV. Lihat depannya, mukanya. You see. ARV kan? Iya. Tapi listrik? Iya, listrik. Hybrid. Honda. Kalau listriknya Honda tuh itu namanya. Oh, E. E. Depannya E. E. Honda E. E. Bukannya E udah ada tuh yang kecil. Beda. Itu kan kecil, ini yang kecilnya. Terus apa bedanya? Karena ini sasisnya sama kan? Bodinya sama. Sasisnya sama, sahabat waktu. Tapi kan dilihat kan? Tadi nggak ada kan tempat ngisi bensinnya nggak ada kan? Iya. Terus ngisi listriknya di mana? Nih, bensin nih. Dibuka. Tapi nggak tahu ya, ini udah bisa dibuka apa belum ya? Iya. Kan mobilnya nyala. Biasanya kalau mobilnya nyala kan nggak bisa pekerja. Iya. Kalau dari eksterior sih, bisa dilihat sendiri ya, sahabat coton. Lu lihat kan tadi? Puter kan? Iya. Sama sebenarnya. Cuma si mesinnya itu, mesin bensinnya diganti pakai listrik. Tapi boleh kita buka nggak ya? Trangnya-trangnya boleh kita buka nggak ya? Trang-trangnya bisa dibuka nggak ya? Boleh, boleh. Kita coba buka aja. Sebenarnya kalau dari luar emang sama ya? Sebenarnya kalau ke dalam coba, kita lihat ada bedanya apa nggak? Oke deh. Ayo. Mari kita cek. Nah, udah di dalam ya? Iya. Lu ngerasain nggak ada yang bedanya? Kalau jauh cuy. Beda banget sama HR-V yang bensin. Bensin yang kita punya kan? Iya. Nih, lihat nih. Lihat tengahnya. Beda udah. Udah beda ini. Beda banget layarnya. Ini mobil bisa nyala nggak ya? Coba. Signation aja. Agak bisa, Trang. Bisa, bisa. Coba. Wah, nggak mau. Coba. Coba. Coba lagi. Jangan dinyek. Nggak, nggak dinyek. Wah, nggak mau. Nggak mau, nggak ada kuncinya kali ya? To touch the battery emblem set of remote. Oh, nggak ada. Nggak ada remote. Iya. Nggak bisa nyala nih. Iya, jadi ini nggak bisa nyala nih, sahabat Toto. Tapi bisa dilihat sendiri. Ini bedanya. Nih. Layar tengahnya gede banget. Iya. Ini kalau nggak salah, sekitar 15 inch nih ya? Woh. Gede banget, kan? Tapi 15 inch memanjang ya? Tapi disiik banget kalau biannya kayak gitu. Nih. Ini Mi sama nggak ya? Kayaknya beda. Beda. Ini beda. Dashboard tuh beda semua. Iya, beda semua. Sampai Twitter-Twitter beda. Ini nih. Iya, pengaturan AC-nya nih. Iya. Di sini. Nih. Paling beda banget. Konsol tengahnya nih. Si, apa, was transmisinya. Bukan was. Pakai pencet, yes. Iya. Beda. Beda, kan? Oh. Ini udah ada wireless charging. Ini lebih dalam. Yes. Tapi lebih mirip kayak si RV ini. Iya. Tapi kalau dari bagian belakang sih, sebenarnya sama sih. Tapi kalau bagian belakangnya ya, depannya aja yang kelihatan beda banget. Dari hardware-nya ini ya, masih sama. Tombol start engine di sini. Beda. Ini kayaknya sama nih ya. Iya. Masih sama. Pintu masih sama. Oh, ini. Iya, ini nggak ada puzzle itu. Oh, iya. Nggak ada puzzle. Udah, udah nggak ada puzzle ini yang ini. Terus gimana puzzle-nya? Apa ini varian paling bawahnya? Ya, bisa jadi mungkin juga. Oh. Mungkin nanti yang udah, kan denger-denger nih, tahun depan bakal dijual. Oh, nggak. Udah pasti ini. Nggak tahun ini. Nggak tahun ini, tapi fix tahun depan udah bakal dijual. Oh, 2025. Yes. 2025 bakal dijual ini. Berarti sabar-sabar aja ya? Iya, sabar-sabar. Buat sahabat auto yang pengen HRV listrik, tunggu sampai tahun depan. Tapi harganya, harganya? Belum diumumin juga? Belum diumumin juga sih itu. Oh. Cuman bakal dijual tahun depan aja di kasutnya. Bentar, penasaran? Wah, ini mah sama. Sama. Ini ya. Bisa nih aksesoris. Pasang aksesoris auto project pasti bisa. Bisa, bisa lah. Ini banyak yang sama, walaupun dashboard-dashboardnya. Nanti kita suruh Pak Martin beli aja lah. Iya. Beli. Suruh Pak Bos ya. Iya. Bongkar, Pak. Bongkar, kita pasang aksesoris auto project. Tapi menurut lu, Mas, ini bakalan laku nggak? Mobil ini. HRV bensin aja laku. Apalagi ini listrik. Iya. Ditambah listrik lagi populer banget. Iya, iya, iya. Ini buat menanggulangi. Kalau gue bacanya, ini brand Honda lagi menanggulangi serangan dari brand Cina soal mobil listrik. Makanya dia akhirnya mengeluarkan mobil listrik. Oh, nggak mau ya. Ini kalau jadi di 2025, jadi mobil listrik Honda pertama di Indonesia. Yang dijual ya. Padahal rumor-rumornya S1. Iya. Tapi, keduluan ini nanti. Makanya, ini bakal jadi mobil pertama nih. Kalau misalnya jadi 2025, bakal dijual, sahabat Toto. Iya. Bisa lah. Tahun depan, 2025, sebelum beli mobil ini, kalian bisa beli aksesorisnya dulu. Kayaknya sih bisa. Sama, Max, bisa pasang, panel-panel, bisa. Bisa ini, mah. Lu penasaran nggak? Apa? Spesifikasinya. Oh, iya, iya. Kita ngomongin dari tadi, awang-awang, kita nggak ngomongin spesifikasinya. Mesin? Iya. Paling penting tuh. Iya, nih. Dia tuh punya motor listrik, baterainya nih ya, baterainya itu 68,8 kWh ya. 68,8 kWh. Berarti sama kayak IONIQ 5N ya? Oh, enggak. VFN lebih kan, 80 kWh. Oh, iya. VFN 80 kWh. Kalau IONIQ biasa? Sekitar segitulah. Iya, kan? Iya, sekitar segitulah. Tapi jaraknya ini di 412 km. 412? Iya, jadi kalau full gitu, 412 km. Oh, setuai teorinya ya? Iya, teori-nya nih ya. Terus tenaganya itu? Berapa? 201 tenaga. Eh, 201 dk. 201 horsepower. Horsepower. Oh, torsinya 310 Nm. 300? Yes. Di? Berapa RPM? Wah, belum ada tuh. Oh, belum ada, belum dikeluarin tuh. Oh, boleh, boleh, boleh. Menarik, menarik. Terus yang uniknya lagi nih, nih si baterainya bisa di-charge dari 10% sampai 80% nih, ya? Iya. Waktunya cuma berapa? Coba, gue tebak tuh berapa. Eh, gue tebak 15 menit. Enggak dong. HP aja enggak segitu ya? HP aja enggak segitu. Berapa, berapa? 45 menit nih, sahabat Toto. Jadi, untuk 10% sampai 80% itu butuh waktu 45 menit aja. Beda 30 menit doang sama tebakan gue. Iya, jauh dong. Iya, sama lah. Akhirnya. Iya sih. Aduh, batuk gue. Apalagi nih, yang spesial dari mobil ini? Yang spesial itu tadi sih. Jadi, bakal jadi mobil listrik Honda pertama di Indonesia yang dijual. Kalau nggak ada mobil lain setelah ini. Sebelum ini ya? Sebelum ini ya. Iya, iya. Ini bakal jadi yang pertama sih. Hybrid juga. Di Indonesia nggak ada ya Honda Hybrid ya? Eh, ada. Ada si RV, Accord. Iya, benar ya? Udah ada yang Hybrid. Emang kayak gitu kalau pengetahuannya minim? Iya. Sebenarnya ada mobil Hybrid lagi. Iya. Itu yang Step. Step mother. Step mother. Step mother. Step vegan. Step sister kali? Iya, iya. Step vegan. Tapi bukan vegan. Iya, tapi itu bentuknya MPV ya? Iya, bentuknya roti tawar. MPV, roti tawar benar kata Dias. Dan itu katanya sih, dengar-dengar rumornya tahun depan. Tapi masih belum pasti juga. Yang udah pasti ya ini sih. Iya, udah pasti kayaknya ini duluan. Iya, ini duluan yang bakal dijual. Oke, oke. Yaudah. Kita keluar. Kita coba keluar. Yuk. Ternyata menarik juga. Ternyata menarik juga. Sekarang gue percaya kalau ini mobil listrik. Yes. Karena ciri khasnya mobil listrik Honda, dari phone pakenya Honda. Bukan logo lagi. Kayak Prolog, S1, ini tuh udah pake Honda. Phone-nya tuh beda gitu. Iya, beda. Honda. Bukan H. Iya, bukan. Honda. Terus ada logonya. Apa tuh? Ini. E-N-1 satu. Oh iya, E-N-1. Iya. Yaudah. Mobil ini, ya sebagai, apa namanya ya? Mungkin jawaban itu tadi gue bilang. Iya. Jawaban Honda dari mobil listrik. Yang Cina ya? Mobil listrik Cina yang nyerbu Indonesia. Gak cuma Cina sih. Brand-brand saya juga kan pada nyerbu juga. Terus, kenapa dimilih HR-V? Karena penjualan HR-V tuh. Ya, paling oke lah istilahnya. Teori dari kita. Iya, teori dari kita ya. Makanya dia milih bentuk ini. Oke, sekian video dari Honda E-N-1. Jangan lupa follow sosial media kita di Instagram dan di TikTok. Subscribe juga channel kita. Nyalain lonceng biar tahu. Abis update terbaru tentang video otomotik. Yes, di Auto Project. Auto Project bikin mobil auto keren. Terima kasih telah menonton!